dengan Camat Pulau ND, Ahmad Abdurrahman yang sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Camat, lagi di Pulau ND pagi ini? Siap, lagi deh deh, insya Allah. Besok pagi jam 9, berangkat dengan motor pagi ke Pulau ND. Oke, siap. Kita bergabung masyarakat Pulau ND. Oke, ini terkait dengan pawai takbir perahu laut begitu. Ini siap dilaksanakan di Pulau ND begitu Pak Camat ya? Insya Allah siap, tanggal 1 Mei jam 8 malam. Oke, sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Camat? Alhamdulillah, tepat di tanggal 26 April 2022 kemarin hari selasa, pihak pemerintah kecamatan Pulau ND menginisiasi di pertemuan dengan rekan-rekan sembilan pemerintah desa, pihak Polsek Pulau ND dan THBI serta kelompok komuda kreatif Pulau ND, komunitas kota Jongho, membuat kesepakatan berdiskusi untuk melaksanakan persiapan pawai takbir melalui jalur laut. Dan di tanggal 26 telah dibuat kesepakatan bahwa masing-masing pihak desa berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pawai takbir melalui jalur laut. Termasuk teman-teman Polsek Pulau ND, THBI, Pulau ND, beserta komunitas kota Jogho. Bukti komitmen ini salah satunya yakni kita memastikan bahwa masing-masing pihak desa berkoordinasi untuk menghubungi warganya minimal 3 buah perahu masing-masing desa untuk menyemarkan acara pawai takbir itu sendiri. Oke. Dan ini semuanya siap gitu ya untuk mensukseskan acara tersebut begitu Pak Cahmat ya? Insya Allah siap, karena sebelumnya sudah ditahulkan dengan penyampaian melalui corong-corong mahjid di seluruh mahjid di Musaladi Pulau ND, kemudian ada sebantuan teman-teman komunitas kota Jogho menyebarkan berbagai informasi melalui media-media sosial. Oke. Dan nanti sudah terdatakan ada berapa jumlah peserta ataupun kapal perahu nanti yang ikut dalam pawai takbir ini Pak Cahmat? Insya Allah berdasarkan kesepakatan di Sambil Rukun Umatil, masing-masing kepala desa menyiapkan atau menghubungi warga sebanyak 3 perahu motor laut. Kalau dikali 9 berarti sekitar 27 buah perahu motor laut yang akan menyemarkan suasana malam itu. Dan kita berharap lebih dari itu. Oke. Jadi ini minimal 27 ya, tapi kemungkinan bisa lebih banyak begitu ya? Insya Allah akan lebih banyak. Oke. Selain pawai takbir nanti, ada acara-acara apa lagi yang dipersiapkan Pak Cahmat? Insya Allah setelah dilombarkannya ada aktivitas masyarakat, maka di tahun ini juga setelah 2 tahun tidak dilaksanakannya aktivitas pelaksanaan sholat id, maka di tahun 1-1-1-43-43 di tahun 2022 ini, pemerintah kecamatan bersama PKBI, penikah hari besar Islam, kecamatan pulau ini juga menggelar sholat id di lapangan sepak bola mati yang banyak. Insya Allah itu sudah diberitakan semua untuk warga di sembilan desa. Oke. Oke, baik. Untuk pawai takbirnya sendiri ini nanti, rutenya kemana saja Pak Cahmat? Alhamdulillah, kalau disepakati nanti pelaksanaan pawai takbir melalui taruh laut, titik saatnya di pelabuhan Tanjung Pulau Inde, Bermada Pulau Inde, rutenya yang disepakati adalah menelilingi pesisir Pulau Inde untuk menyapa, memberi hiburan kepada masyarakat Pulau Inde sendiri, kemudian setelah itu dilanjutkan ke wilayah pesisir Nangapanta, daerah Mumba dan sekitarnya, kemudian seluruh perahu motor akan diarahkan menuju ke pesisir Inde, Insya Allah akan melewati ruas air yang di sekitar wilayah Inde Utara, keluar Kota Ratu, Kota Wajah, Panteria, kemudian berlabuh sebentar, di Dermaga, mengelangannya, Insya Allah kalau memungkinkan waktu kita bisa bergeser ke arah telurahan Rupung Limah Kanjung, kemudian balik lagi ke Pulau Inde. Oke, ini cukup panjang juga ini ya rutenya Pak Cahmat ya? Iya, Insya Allah. Durasi waktunya kira-kira berapa lama ini Pak Cahmat? Kita pernah dari jam 8 pagi dan Insya Allah sebelum jam 12 itu sudah selesai, karena kita perlu menyiapkan fisik, mental kita untuk pelaksanaan sholat besoknya. Oke, baik. Dan karena ini yang ikut nanti juga cukup banyak ini perahu motornya, untuk kepastian, keamanan, dan lain sebagainya ini sudah disiapkan juga Pak Cahmat? Insya Allah, kita kemarin di rapat tanggal 26 April kemarin, sudah berkoordinasi maksimal dengan teman-teman satuan polisi sektor Pulau Inde, dan dibantu oleh teman-teman pemerintah desa sendiri berserta TBI komunitas. Bapak Jogok kita berharap pelaksanaan rangkaian pelaksanaan pawet takbir di malam tanggal 1 Mei dari jam 8 dan seterusnya berjalan dengan aman, lancar, dan tepid. Oke, dan ada larangan-larangan yang tidak boleh begitu dilakukan dalam perayaan atau dalam pawet takbir tersebut Pak Cahmat? Kita menekan, kita berusaha menekan seminimal mungkin kejadian-kejadian yang bisa memicu terganggu pelaksanaan pawet takbir. Di antaranya salah satunya adalah ini menyembunyikan pekasan atau meriam yang di luar kewajaran, yang bisa menganggung hikmat-hikmatnya pelaksanaan sholat takbir. Saya kira mungkin salah satunya itu Pak. Oke baik, Pak Cahmat, ini koordinasi juga sudah dibangun begitu ya dengan Polsek Pulau ND untuk memastikan pelaksanaannya ini berjalan dengan aman begitu ya? Oke, siap Pak Cahmat. Terakhir Pak Cahmat, silakan ajakannya untuk masyarakat Pulau ND dan juga untuk masyarakat Kota ND untuk ikut memeriahkan pawet takbir yang dilaksanakan. Oke, terima kasih. Saya kira ini tujuan pelaksanaan pawet takbir melalui jarum laut yang kali ini digelar atas kerjasama pemerintah kejamatan, kemudian 9 pemerintah desa sekejamatan Pulau ND, Polsek Pulau ND, PHBI dan komunitas Kota Jogo adalah satu, meningkatkan ukuah islamnya di antara para muslim, kemudian memiliki nilai edukasi terutama kepada generasi muda, kepada teman-teman anak-anak, bahwa pentingnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh pawet takbir itu sendiri. Dan yang pasti, pelaksanaan pawet takbir, malam tanggal 1 Mei adalah kita ingin menunjukkan, menyemarakan suasana menyambur satu sawal di besok. Pesan kepada kami, kepada seluruh masyarakat, silakan menyaksikan jalannya pelaksanaan pawet takbir, karena ruca-ruca ini telah kami sampaikan kepada masyarakat luas. Dan ini juga pesan kami kirimkan juga kepada masyarakat Pulau ND yang mungkin bisa jadi hari ini mereka berada di luar, di daerah rantuan, bisa terobati dengan, kalau menonton, cuplikan-cuplikan dalam bentuk gambar, itu video yang ditanyakan pada saat kuasanan pawet takbir itu sendiri. Oke, baik. Baik, Pak Cammat, terima kasih informasinya, dan ini semoga sukses ya untuk pelaksanaan pawet takbir nanti, Pak Cammat ya. Oke, sama-sama Pak Hediswan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Cammat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.